Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi, kejadian ini terjadi pada waktu saya masih SMP, sekitar 5 tahun yang lalu. Saya ingin memiliki tubuh yang ideal, yang sesuai dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Namun sebelumnya, saya juga memiliki riwayat penyakit mah. Suatu hari, saya mengikuti kegiatan fotoklas. Kegiatan tersebut berlangsung satu hari penuh, dan saya hanya sempat untuk sarapan. Ketika kegiatan fotoklas selesai, ternyata tempat makanan sudah tutup. Karena itu, saya hanya minum air putih dan keripik sambil menunggu dijemput pulang. Ketika di perjalanan, saya merasa mual dan badan terasa tidak enak. Sesampanya di rumah, tubuh saya kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ketika melihat hal ini, orang tua saya langsung bergegas membawa saya ke rumah sakit, dan detak jantung saya sangat tidak beraturan. Ketika di perjalanan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong, jangan ambil nyawa saya sekarang. Saya masih banyak melakukan kesalahan, dan belum layak menghadap Tuhan. Pada saat di rumah sakit, puji Tuhan, mas saya sudah turun, dan kondisi tubuh saya lebih baik. Ketika dokter memeriksa, dokter berkata bahwa saya terkena mah akut atau Gert. Puji Tuhan, Tuhan masih menjaga saya sampai sekarang, dan Gert tidak pernah kambuh lagi. Amin, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih telah menonton!